Halo Pak Terman, bisa kita mulai? Siap Pak Terman, sebentar. Oke, Bapak Ibu kita memasuki di sesi berikutnya. Sesi berikutnya ini kita akan langsung ke aplikasinya, di aplikasi sikap. Jadi apa yang dimasuk dengan sikap, kemudian apa yang ada di dalam sikap, kemudian bagaimana cara masuk ke dalam aplikasi sikap, dan yang lain. Ini nanti akan dijelaskan oleh teman kami yang di Dinas.com.info, Mas Tama, nanti akan menjelaskan semua itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung praktek masuk ke aplikasi dengan akan diberikan nanti username dan password untuk dicoba pada hari ini. Bapak Ibu, Mas Tama, nunggu waktu dan tempat dipercoba. Oke, terima kasih atas wapunya, Pak Terman. Bisa didengar, Pak? Bisa, bisa. Tapi kurang banter titik, Mas. Sebentar. Sekarang saya pun jelas, Pak Terman. Oke, siap. Lanjut. Oke, terima kasih. Kalau tadi, Narasumber sebelumnya sudah menyampaikan, ada Mas Afif tentang syarat-syaratnya, kemudian ada Pak Deni dengan regulasi dan legal hukumnya, ada Pak Ardian dengan urgensinya, juga Mbak Dewi serta Pak Bob, yang sudah menyinggung soal sikap tadi. Oke, saya mau menjelaskan lagi penjelasan sikapnya. Sampai disinggung oleh pematerai sebelumnya, tapi saya mungkin lebih ke arah teknisnya, Mbak Terman. Jadi, bagaimana sih tata cara penggunaan aplikasi sikap itu? Oke, yang pertama, sebelum jeningan semua memulai menggunakan sikap, pastikan jeningan memenuhi sistem requirement atau kebutuhan sistemnya. Di antara lain, penjelaskan harus menggunakan PC, laptop, untuk mengakses aplikasi sikapnya, kemudian juga harus ada koneksi internet yang cukup. Kemudian jeningan juga harus punya browser atau perambaan. Nah, browsernya ini nanti bisa browser apa saja, bisa Google Chrome, bisa Opera, bisa Mozilla Firefox. Yang penting tidak pakai internet explorer, karena tidak disupport oleh aplikasi ini. Selanjutnya, ini ada beberapa teknologi yang digunakan untuk mendevelop atau mengembangkan sistem informasi kebupaten. Untuk bahasa pemrogramannya kita pakai BXP, framework-nya kita pakai Laravel, basis datanya sendiri kita pakai MHDL, kemudian UI control-nya kita pakai AJAX, bagian dari ETS-nya, asinkronis javascript. Untuk selanjutnya, kenapa sih mesti atau harus menggunakan sikap? Karena sekarang ini kita lagi ada di dalam masa pandemi dan untuk mengurus pelayanan kependudukan, itu kan dari Dinas Dukcapil tidak membuka pelayanan untuk secara bertatap muka. Maka dari itu dari Dukcapil sendiri sudah membuka pelayanan pelayanan via WhatsApp. Tapi pelayanan via WhatsApp itu sendiri nanti kan diberikan kuotanya sebanyak 100 antrian per hari. Nah, jika lo sudah melebihi kuota antrian, jeningan harus mengulangi pendaftaran lagi. Nah, kalau di sikap sendiri, kalau dari sistemnya, secara sistemnya, ini tidak membatasi dengan jumlah antrian, tidak membatasi beberapa pun berkas yang di input, tapi mungkin untuk pembatasannya sendiri ada di teman-teman Dukcapil. Jadi, nanti misalnya gini kan sampun input berkas di sikap, terus berkasnya itu ada katakanlah 200 berkas untuk kecepatan pemprosesannya nanti ada di teman-teman Dukcapilnya. Begitu. terus di selanjutnya ada gambaran alur pelayanan melalui sistem informasi kabupaten atau sikap ini. Jadi, nanti yang pertama jika ada warganya, penyelidikan semua ada yang memerlukan pelayanan kependudukan, itu bisa datang ke desa nanti nanti dari teman-teman fasilitator PS2H yang ada di desa itu dibantu. Nanti data yang akan dimohonkan beserta prasyaratnya itu akan di-entry ke sikap, ke sistem informasi kabupaten. Nah, setelah data permohonan itu nanti masuk ke sikap, ada dari teman-teman Dukcapil ini yang akan di-verifikasi dan memvalidasi datanya. Setelah data itu di-verifikasi, di-validasi, di-proses, jika sudah selesai dokumen kependudukannya oleh teman-teman Dukcapil nanti akan di-upload kembali ke sikap. Nah, baru nanti setelah dokumen kependudukan yang telah selesai itu di-upload, teman-teman fasilitator PS2H dari desa nanti bisa mendownload dan menge-print dokumen kependudukannya tersebut. Tadi sampun dijelaskan sama Mas Tafib untuk mencetak dokumennya itu dengan ketentuan seperti apa, contoh kertasnya itu harus HVS 80 gram. Nanti setelah di-cetak dari teman-teman fasilitator PS2H kemudian diserahkan ke warga yang mengajukan permohonan tadi. Selanjutnya bagaimana sih cara mengaksesnya, cara membukanya? Simpel saja, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Anda harus menggunakan laptop atau HP meskipun pada dasarnya aplikasi ini responsif bisa dibuka di platform apa saja, tapi lebih diserankan penjeningan menggunakan laptop atau komputer. Jadi penjeningan nanti tinggal buka browsernya, silakan mau Google Chrome, mau Mozilla, mau Microsoft Edge, terus penjeningan arahkan browsernya ke alamat sikap. sikap.pacitan.gub.gub.id. https-nya ini nggak usah ditulis karena ini prefix saja. Terus per hari ini untuk uji cobanya, uji coba input, uji coba gimana sih cara melakukan permohonan melalui sikap, itu untuk username dan password uji cobanya ada di sini. Ada username-nya angkatan lima, terus password-nya lima angkatan. Nah, setelah penjeningan nanti masuk ke aplikasi sikap ini, pertama yang bakal ditampilkan adalah halaman login. Penjeningan nanti bisa login dengan username atau password untuk uji coba. Nah, seperti ini kurang lebih gambarannya. Ada form username atau email, password, ada form kapca, kemudian ada login button. Setelah itu, setelah penjeningan masuk ke sikap, tampilan awal sikapnya nanti seperti ini. Di sikap itu sendiri bukan sebenarnya cuma layanan untuk permohonan administrasi kependudukan, tapi ada banyak layanan seperti basis data kependudukan, ada data terpadu kesejahteraan sosial, ada tool intervensi, ada tool kolaborasi, tapi semua menu itu tadi boten dibahas kecuali menu layanan terpadu. Untuk menu layanan terpadunya sendiri, kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi nanti penjeningan di layanan terpadu itu bisa mengajukan permohonan EKTP, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan kartu identitas anak. Kartu identitas anak maksud saya. disini juga ada tools cari kependudukan Mp-nya. Untuk pengajuannya ini nanti sendiri, teknis pengajuannya, bagaimana pengajuan, tata cara pengajuannya akan dibantu oleh master trainer kita, nanti ada Mas Agus sama Mbak Desi. sekedar pengangkap Mawon kersandirman jaringan botong bingung dengan sikap ini akan saya dimaukan mulai dari gimana sih cara buka Google Chrome-nya cara masuk ke sikapnya Mas Taman mohon maaf suaranya agak di masih terdengar sama-sama mas mohon diperbaiki volume-nya oke Pak Taman sama bisa ditekan bagus oke kalau tadi saya menyampaikan di slide Mawon mungkin banyak yang bingung sekarang saya akan coba via demonya Mawon Pak Taman sebentar jadi Bapak ikut nanti Pak Taman jelas Pak bisa dilihat bisa oke setelah semua membuka browser ketikan saja alamat sikap .paci tangkap .good.id kemudian enter nah di samping kanan Pak Njenengan itu ada login silahkan Njenengan nanti masuk dengan user dan password yang saya berikan tadi kalau untuk login ini saya akan coba login saya sendiri kemudian njenengan njenengan memasukkan username password njenengan klik captcha nya robot nya setelah tercantang kemudian njenengan login nah tampilan awal sikap itu seperti ini dashboard nya sikap itu seperti ini ini ada total penduduknya sekian ini karena saya login sebagai super user ini nanti mungkin bervariasi karena njenengan nanti untuk kedepannya yang username sama password itu nanti kan username sama password jadi total penduduknya ini total berdasarkan username njenengan gitu terus disini ada beberapa tool yang tadi sudah sampaikan kita gak bakal bahas tool ini tapi kita nanti ada fokus di menu atau di modul layanan terpadunya nah untuk menu layanan terpadu atau modul layanan terpadunya sendiri seperti ini di halaman depannya di halaman dashboard layanan terpadunya nanti ada menu shortcut nya untuk pengajuannya contohnya seperti ini ini ada beberapa contoh pengajuannya tapi botan akan saya bahas ini nanti dibahas oleh master trainer kita nah untuk pengajuannya selesai selesai Nopo Mawon tadi sudah disampaikan oleh Mas Afif kalau dari saya cukup itu saja untuk tata cara penggunaan sikap pengenalan sikap kepanjadian semua untuk seluruhnya saya kembalikan Pak Terman silahkan Pak Terman Terima kasih Mas Tama yang telah menyampaikan materi terkait penggunaan sikap bagaimana login dan apa itu sikap berikut di dalamnya tapi perlu kami sampaikan Bapak Ibu ada beberapa hal yang bisa kami tatat dari yang disampaikan Mas Tama yang pertama di dalam sikap ini penjenengan harus login login ini bisa menggunakan blosernya itu atau perambannya disarankan menggunakan Google Chrome ataupun gila body phone disarankan menggunakan internet explore karena kalau menggunakan internet explore nanti tidak support dengan sistem yang ada di sikap itu yang pertama kemudian yang kedua jadi menggunakan jaringan internet kemudian yang kedua untuk alamat alamat sikap ini nanti bisa diketik dan bisa dicoba mulai dari sekarang sambil nanti teman-teman praktek nanti diteruskan di materi selanjutnya itu di sikap pakai B karena sistem informasi kabupaten sikap.pacitankap.go.id itu diketik di browsernya nanti untuk angkatan lima ini nanti akan menggunakan user username angkatan lima menggunakan angka semua huruf angkatan semua huruf kecil dan menggunakan angka lima nanti akan kami tulis di di chat nanti akan kami tulis di chat kemudian untuk passwordnya itu dibalik lima menggunakan angka kemudian angkatan kemudian di dalam sikap ini untuk sikap ini sebenarnya ada dua layanan yang layanan pertama itu tentang memuat tentang data-data sasaran program penanggulan kemiskinan atau yang lebih kita kenal dengan data DTKS kemudian ada data penduduk di dalamnya data DTKS data penduduk kemudian nanti data sasaran tetapi untuk hari ini karena kita terbatas waktu dan dalam rangka pandemi ini kita fokus di layanan admin secara online hari ini nanti untuk kaitannya dengan pemanfaatan sikap untuk penanggulan kemiskinan nanti dibahas di lain waktu mungkin itu dua hal yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan yang disampaikan Mas Tama jadi teman-teman mohon nanti bisa mencoba login dan ini akan nanti difasilitasi oleh teman-teman master trainer dari dua master trainer yang akan nanti difasilitasi oleh Bang Wandi untuk materi berikutnya Mas Tama terima kasih sudah bersedia menyampaikan materi yang tadi akan kita lanjutkan praktek yang akan difasilitasi oleh Bang Wandi dan nanti akan untuk praktek ini difasilitasi oleh atau di narasumber dari teman-teman dari yang sudah punya pengalaman terkait dengan pemanfaatan sikap ini untuk layanan di lindung dari teman-teman dari kecamatan Tulaan demikian Bang Wandi waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Tarman yang telah memoderasi dua narasumber ada Mas Hafib dari Dukcapil dan Mas Tama Bapak Ibu waktu kita menunjukkan jam 11.19 karena ini prakteknya harus agak lama nanti diawali oleh Mbak Desi Mbak Desi ini Master Trainer dari Desa Gasang Kecamatan Tulaan dan Mas Agus dari Desa Bubaan Kecamatan Tulaan dua teman-teman ini sudah familiar untuk penggunaan aplikasi sikap ini karena memang di awal-awal tahun pertengahan 2019 dan di awal 2020 sudah mencoba menggunakan aplikasi ini dan di ujung sana masih ada Mas Hafib ya masih ada Mas Hafib di ujung sana dia mungkin sudah bergerak ke belakang kali ya begitu nanti akan dipraktekan pengimputan prosesnya langsung nanti kita minta bantu Mas Hafib untuk langsung memproses di Tafil beberapa jenis layanan yang akan di input oleh Mas Agus Oke itu Bapak Ibu mohon berkenan memperhatikan di layar masing-masing Mbak Desi akan menampilkan manualnya yang sudah di-share di grup oleh Mas Tama semalam kemudian kedua Bapak Ibu tetap fokus untuk praktek agar nanti waktu selesai kegiatan ini bisa familiar untuk penggunaannya silakan Mbak Desi untuk memulai proses presentasi Terima kasih banyak Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Desi dari Desa Gasang Kecamatan Tulakan Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pedoman manual layanan online admin duk melalui sikap Kabupaten Pajitan Sistem informasi Kabupaten atau sikap di Kabupaten Pajitan merupakan sistem pengelolaan data dan informasi di desa yang dikelola oleh pemerintah desa dikembangkan oleh pemerintah daerah Komponen sistem ini mencakup perangkat keras perangkat lunak fasilitas jaringan dan sumber daya manusia untuk memanfaatkan sistem ini maka persyarat yang harus ada adalah yang pertama perangkat komputer baik laptop maupun HP eh PC maaf menggunakan HP sangat tidak disarankan kedua mempunyai akses username dan password yang diperoleh dari Kominfo nanti akan dikirimkan untuk masing-masing desa untuk praktek saat ini kita menggunakan username dan password yang di-share di chat tadi kemudian memiliki jaringan internet yang memadai yang terakhir yaitu terjadinya operator yang menjalankan jenis data yang dapat diakses dan dimanfaatkan dalam sistem ini adalah pertama informasi data kependudukan kedua informasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS kemudian pemanfaatan data untuk targeting pelaksanaan program dan yang terakhir yaitu layanan terpadu online pengajuan dokumen kependudukan pertemuan kali ini kita fokus ke yang nomor 4 yaitu layanan terpadu online pengajuan dokumen kependudukan langkah pertama pastikan perangkat komputer atau laptop tersedia browser untuk akses ke internet misalnya google chrome atau mozilla firefox atau opera langkah kedua yaitu ketikan di alamat ketikan di sini yaitu www.sikap.pacitankap.go.id langkah ketiga masukkan email ini bisa diisikan dengan username dan password dari masing-masing desa kemudian kemudian klik i'm not a robot dan klik ingatkan saya bagi pengguna yang baru pertama kali akan tampil seperti ini silahkan ketikan nama lengkap sesuai nama operator masing-masing kemudian kemudian email dan pilih sebagai dan klik re-enter password kemudian klik daftar nah setelah berhasil login maka tampilannya seperti ini ada menu dashboard basis data DTKS intervensi tuluk kolaborasi data wilayah indikator layanan terpadu pengguna dan lain-lain di sini kita akan fokus ke layanan terpadu yaitu kartu keluarga IKTP akta kelahiran akta kematian dan kartu identitas anak kemudian untuk pengajuan KK baru atau perubahan kita klik di menu layanan terpadu kemudian pilih menu lagi kartu keluarga dan akan tampil halaman seperti ini kemudian klik tambah pengajuan KK nah setelah muncul halaman seperti ini maka kita akan mengisikan data yang dibutuhkan satu per satu nick ini diisikan oleh nick kepala keluarga kemudian nama lengkap tempat lahir tanggal lahir halaman lengkap tipe pengajuan KK baru atau KK perubahan untuk persyaratan KK baru yang pertama yaitu surat pernyataan belum pernah punya KK bermaterai 6000 kemudian fotokopi surat nikah kemudian blanco model F106 dan pendukung lainnya semua format dokumen yaitu PDF berikut adalah penjelasannya nick nama lengkap tempat lahir dan tanggal lahir oh iya untuk persyaratan itu harus semuanya diisi jadi tidak boleh dilewati atau kosong menu selanjutnya yaitu IKTP klik menu IKTP di submenu lain terpadu kemudian akan muncul halaman seperti ini klik di tambah pengajuan IKTP setelah tampil halaman seperti ini kita isikan data sesuai kebutuhan yaitu nick nama lengkap tempat lahir tanggal lahir alamat tipe pengajuan ada KTP baru KTP perubahan dan KTP hilang kemudian upload persyaratan tentunya persyaratan ini akan berbeda ketika Anda memilih KTP baru atau perubahan atau hilang kemudian tekan save menu selanjutnya yaitu akta kelahiran dapat dilihat di sini di sebelah kiri ada menu akta kelahiran ketika diklik akan muncul halaman seperti ini kemudian klik tambah pengajuan akta kelahiran lalu akan tampil halaman seperti ini isikan isikan nama lengkap tempat lahir tanggal lahir alamat lengkap dan tipe pengajuan di sini ada dua tipe pengajuan yang pertama kelahiran di bawah 60 hari dan kelahiran di atas 60 hari berikut persyaratannya yaitu surat keterangan kelahiran dari bidan atau dokter atau rumah sakit kartu keluarga fotokopi surat nikah atau surat cerai orang tua kemudian surat pertanggung jawaban mutlak kemudian KTP orang tua ayah dan ibu kemudian KTP saksi satu dan saksi dua nah ini untuk perbedaannya persyaratan akta kelahiran di bawah 60 hari atau di atas 60 hari yang di bawah 60 hari nomor satu surat keterangan kelahiran dari bidan atau dokter atau rumah sakit kedua kartu keluarga atau kakak ketiga fotokopi surat nikah atau surat cerai keempat mengisi surat SKP TJM lima KTP orang tua ayah dan ibu keenam KTP saksi dua orang untuk persyaratan akta kelahiran di atas 60 hari yaitu surat keterangan lahir dari desa kedua kartu keluarga ketiga fotokopi surat nikah atau surat cerai keempat mengisi surat SKP TJM kelima KTP orang tua ayah dan ibu dan keenam KTP saksi dua orang menu menu berikutnya yaitu akta kematian pilih menu akta kematian kemudian klik tambah pengajuan akta kematian isikan data sesuai kebutuhan mulai dari nama lengkap tembal lahir tanggal lahir tempat meninggal tanggal meninggal dan alamat lengkap berikut persyaratannya yaitu kartu keluarga asli KTP almarhum surat keterangan kematian dari desa form permohonan akta kematian fotokopi KTP pelapor fotokopi KTP saksi satu dan fotokopi KTP saksi dua kemudian tekan save menu selanjutnya yaitu kartu identitas anak klik menu kartu identitas anak kemudian klik tambah pengajuan KIA setelah tampil halaman berikut ini isikan data sesuai kebutuhan yaitu nick nama lengkap tempat lahir tanggal lahir alamat lengkap dan berikut persyaratannya yaitu surat permohonan penerbitan KIA fotokopi kartu keluarga fotokopi akta kelahiran fotokopi KTP ayah fotokopi KTP Ibu pas foto anak 3x4 berwarna jika tahun ganjil latar belakang merah dan jika tahun genap berlatar belakang biru kemudian tekan save demikian yang dapat saya sampaikan untuk praktiknya maka akan dipandu oleh Mas Agus Hartanto yaitu fasilitator PS2H dari Desa Bubakan Kecamatan Tulakan Mas Agus Mas Agus tambah di di Kom Ibu Bang Mas Agus lagi persiapan sebentar oke 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 Bapak Ibu sambil menunggu Mas Agus Bapak Ibu bisa membuka browser di laptop masing-masing ketik sikat Bapak Ibu bisa mengetik saya tampil di layar mungkin sudah ditampilkan di chatroom Bapak Ibu bisa lihat di chatroom sudah kelihatan di chatroom ada tulisan aplikasi sikap saya akan ketik cek 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 bapak Ibu langsung masuk lihat di chatroom di chatting room saya sudah menuliskan untuk masuk ke browser sikap.pacitankap.go.id klik disitu semua laptop masukkan dulu di browsernya tulisan sikap.pacitankap.go.id oke Mas Agus suara sangat jelas terdengar silahkan dimulai mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat diang Bapak Ibu semua disini saya langsung saja ini saya akan simulasi untuk mengaplikasikan atau menggunakan sikap itu bagi masyarakat langkah yang pertama adalah kita membuka browser ini kebetulan saya pakai mesin bisa juga pakai betong dan sangat tidak disarankan untuk menggunakan internet explorer setelah kita membuka browser kemudian kita masukkan selamatnya sikap tadi sikap .citankap .go.id oke kita masuk tampilan awal dari sikap ada password ini disini ada menu untuk login disini kita masukkan username kita tidak kemudian masukkan password disini . 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 setelah itu kita klik di login sini kita tunggu Bapak Ibu ini semua adalah tampilan awal ketika kita sudah melakukan login di sikap disini ditampilkan total penduduk, total buangka rumah tangga BDT dan lain-lain data ini bisa muncul ketika kita sudah mengisi datanya mas Agus suaranya agak menjauh, suaranya agak didekatkan dengan mic ini adalah tampilan awal dari sikap setelah kita login disini ditampilkan total penduduk, total keluarga dan lain-lain seperti ini ini sumber datanya adalah dari SD yang sudah terintegrasi dengan sikap ini oke kali ini kita fokusnya ke menu layanan terpadu disini ada dashboard layanan tampilannya seperti ini disini juga ada kartu keluarga EKTP kelahiran kematian dan kartu dan kita dalam kesempatan kali ini saya akan simulasi untuk pengajuan kartu keluarga yang pertama klik di tambah pengerjuan kartu keluarga kemudian kita isikan editnya yang pertama selamat menikmati selamat menikmati tes 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 selamat menikmati mas hafif ada masih di posisi di dukcapil jadi begitu mas agus melakukan input di proses ini mas hafif langsung melakukan proses juga disana ketika selesai proses disini silahkan lanjutkan mas agus ya Baru-baru Bapak-Ibu Saya lanjutkan Di sini kita masukkan NK nya Kemudian di sini nama lengkapnya Di sini kita masukkan Tempat lainnya Kemudian Di sini ada Dua pengagian NK Yaitu KK baru dan KK perubahan Untuk kali ini Kita Pakai yang KK perubahan Oke Bisa ngelainnya Belum Tandang air sudah Kemudian kita masukkan alamatnya Oke Setelah itu Di sini ada Persyaratan Maka perubahan Kita di sini Lampirkan Persyaratan Yang dibutuhkan Di antaranya adalah Kartu keluarga asli Kartu keluarga asli Kita lampirkan Dan file yang kita Lampirkan di sini Adalah Bentuknya PDF KK asli Blanko KK Kita lampirkan Kemudian Pendukung lainnya Di sini Untuk pendukung lainnya Bisa jadi Surat nikah Dan pendukung lainnya Dua ini Bila dimimpinkan Ketika mungkin ada Perubahan Apa itu Tandang air Atau seperti itu Membutuhkan lampiran Seperti ade dan lain-lain Setelah Di sini Terilih semua Kemudian Kita klik Save Oke Save data sukses Ini berarti Data yang Sudah kita inputkan Sudah berhasil Masuk ke Sistemnya Sikap Dan menunggu Di proses Oleh dutabil Nah Di sini Kemudian Atas nama Suryanto Ya mas ya Gimana Atas nama Suryanto ya Ya Atas nama Suryanto Oke Mas Hafib Sudah Sudah menunggu Ini Langsung di proses Sama Mas Hafib Jadi ada gambaran Utuh Ke peserta Silahkan mas Lanjutkan ke Kemudian Di sini EKTP Prosesnya Sama dengan Pada waktu Kita Mengajukan Perubahan TKT Di sini Klik Tambah Pengajuan EKTP Kemudian Kita lengkapi Data-data Yang Dibutuhkan Di sini Dibutuhkan Masukkan nama Kemudian tempat lahir Kemudian tanda lahirnya Oke disini kita pilih yang KTP perubahan Kemudian Kita lampirkan syaratan yang dibodohkan Di antaranya yaitu fotokopi kartu keluarga Kemudian kita lampirkan KTP lamanya Oke setelah ini sudah lengkap Kita klik save Save data sukses Kemudian kita lanjut ke Ata kelahiran Prosesnya sama Oke kita tambah pengajuan apa kelahiran disini Kemudian Kita masukkan Nama lengkapnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Masukkan alamatnya Kemudian disini kita pilih yang kelahiran di atas 60 hari Setelah itu kita proses seperti tadi Kita lampirkan berkas-berkas untuk kelengkapannya Untuk aktif kelahiran tadi bedanya yang disini Kelahiran di bawah 60 hari sama yang di atas 60 hari adalah disini Di surat keterangan kelahiran dari desa Ini kalau yang di bawah 60 hari tadi tidak tersedia Oke lanjut kita lampirkan berkasnya Surat nikah Kemudian Mengisi formulir surat perut dan sawam mutlat Ini tidak diperlukan Kemudian kita lampirkan KTP orang tua Kemudian kita lampirkan KTP saksi Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Afif tadi Disini kurang satu yaitu KTP lapor Jadi yang disini yang dilampirkan sementara baru KTP kedua saksi Setelah ini terisi semua Kita klik save Save data sukses Berarti sudah sukses masuk di sistemnya Sikat Kita tunggu diproses oleh dotabil Oke kita lanjut ke Akta kematian Prosesnya sama Seperti tadi Sama penajuan akta kematian Disini kita tuliskan nama lengkapnya Sampai jumpa Pancitan Kemudian Kita isikan tanggal lahirnya Tanggal lahir yang Dibuatkan akta kematiannya tadi Kemudian Kemudian Disini ada tempat meninggal Kita isikan tempat meninggalnya Sesuai yang Sesuai berkas yang ada disini Meninggalnya di rumah Andal meninggalnya Dibuatkan akta kematiannya tadi Dibuatkan akta kematiannya tadi Dibuatkan akta kematiannya tadi Dibuatkan akta kematiannya tadi